Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Rewide Orang Kudus edisi 14 September. Hari ini kita akan membahas Rewide Santak Notburga dari Rattenburg, pelindung para pelayan dan petani. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Notburga lahir di Rattenburg, Austria sekitar tahun 1265. Ia bekerja sebagai seorang pelayan dan koki di rumah Count Henry dari Rattenburg. Oh iya, Count ini artinya pangeran ya guys. Nah, Notburga mempunyai kepedulian yang tinggi pada masyarakat di sekitarnya, khususnya para fakir miskin. Karena dia hidup di keluarga yang serba berlebih, maka ada aja tiap harinya makanan yang berlebih. Dan dia membagikan makanan yang berlebih ini kepada orang-orang miskin. Hal ini terus dilakukan Notburga sampai suatu waktu Otilia, istri dari Count Henry, memerintahkan Notburga untuk memberikan semua makanan yang kelebihan di keluarga mereka ke babi-babi piaraan mereka. Ini berarti Notburga udah gak bisa berbagi lagi guys ke orang-orang miskin. Notburga kemudian mempertimbangkan dan alhasil dia merelakan sebagian jatah makanannya sebagai pengganti makanan lebih yang dikasih ke babi-babi itu. Otilia awalnya gak tahu tentang kegiatan Notburga ini. Lama-kelamaan dia curiga, ini si Notburga ngapain sih kok keluar rumah terus? Akhirnya dia nangkep basah Notburga yang lagi bau buntalan, isi makanan. Dia minta Notburga tunjukin apa isinya. Tapi ternyata pas dibuka isinya cuma serutan dan cuka. Keren ya guys, bisa tiba-tiba berubah gitu loh. Nah, mungkin dibuntutin atau dimata-matain, Otilia akhirnya melihat sendiri Notburga yang berbagi ke fakir miskin. Dia sewot guys, padahal sebenarnya gak ada yang perlu dia sewotin. Orang dia gak rugi apa-apa juga. Sewotnya ini berujung ke pemecatan Notburga. Akhirnya Notburga meninggalkan rumah Con Henry dan mencoba mencari pekerjaan lain sebagai petani di Eben Am Achenzi. Mungkin di zaman itu gak ada namanya hari libur. Jadi sebelum bekerja, Notburga udah buat perjanjian dulu sama bosnya supaya dia diperbolehkan gak kerja di Sabtu malam dan di setiap hari raya. Tujuannya sebenarnya cuma satu, supaya dia bisa ikut perayaan Ekaristi di hari dia libur. Nah, suatu waktu majikannya yang baru ini ngelanggar perjanjian mereka dan memaksa Notburga buat terus bekerja padahal dia harus ikut misak kudus. Lalu Notburga melempar sebuah sabit ke atas katanya. Oke, biarkan sabit ini jadi hakim antara saya dan Tuhan. Mungkin maksudnya kalau sabitnya jatuh, yaudah Notburga harus kerja lagi. Tapi ajaibnya ternyata sabitnya ini melayang terus dan gak jatuh-jatuh. Dan akhirnya Notburga bisa ikut perayaan Ekaristi kudus. Beberapa saat setelah itu, Otilia meninggal dunia dan sepertinya Con Henry agak kesulitan dengan urusan-urusan rumah tangganya. Jadi dia memanggil Notburga kembali. Ia pun akhirnya menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelayan di rumah Con Henry. Nah, teman-teman, mungkin dari kita yang melihat ada yang percaya, ada juga yang gak percaya sama kisah-kisah musisat yang terjadi di hidupnya Notburga, ya. Intinya bukan di musisatnya, tapi dari teladan hidup Beata Notburga, guys. Kita diajak buat meniru sikap Notburga yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati lewat misa kudus. Ia rela, guys, berantem sama majikannya supaya dia gak kelewatan misa kudus, loh. Selain itu, Notburga juga mencintai dan menghadirkan Tuhan di tengah sesamanya dengan memberikan makanannya kepada para fakir miskin yang membutuhkan. Nah, semoga kita juga bisa ya, guys, hidup seperti Santa Notburga. Oke, teman-teman, itulah riwayat hidup Santa Notburga. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Silahkan di-share supaya banyak orang semakin kenal para santo-santa dan dapat hidup semakin kudus dengan meneladani hidup mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROG edisi selanjutnya. Sayonara!